Terima kasih Tonton bermuatan semen curah dengan nomor polisi A9520TZ terguling dan hampir menabrak rumah warga di jalan Cianjur, Sukabumi, tepatnya di kampung Songgom, kecamatan Gekbrong, Cianjur pada Senin dini hari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut, namun kondisi truk hancur akibat hantaman keras menabrak pohon yang tepat di depan rumah warga. Hingga saat ini belum diketahui apa penyebab pasti peristiwa kecelakaan tersebut. Sopir truk mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit umum Cianjur untuk penanganan medis. Menurut keterangan saksi mata Saudikin, sebelum kejadian ia sedang tertidur di samping rumah. Kemudian terdengar suara dentuman keras. Saat dilihat keluar rumah, truk tronton tersebut sudah terguling setelah menghantam pohon besar di depan rumahnya. Truk tronton tersebut melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur dengan kecepatan tinggi. Suara enggak beleduh gajah, beleduh berbuat. Terus dengar suara rem enggak? Enggak. Enggak, masih berceran kembang-kembang? Untuk bangunan, kembang-kembang, 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 kembang-kembang. Untuk jalanan? Sebagai separohan. Itu kembang-kembang ke atas ke PNB, kerenannya. Hingga siang tadi, anggota asat lantas Pore Cianjur masih melakukan pemeriksaan dan penyelidikan penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Heris Tiawan, Bandung TV